Hai anak-anak Bapak ingatkan sekali lagi besok itu kita ada kegiatan geotour bagi yang sudah sudah dapat izin dari orangtua wajib ikut ya Eori ya Pak tolong dibantu Bapak kumpulkan surat izinnya Pak saya mau pergi Pak Nakuya mana surat izinmu itu Pak sama Eori eh kan sudah dikasih mamanya kita Hai ini dan sudah ditanggung-tanggung mamamu mamanya Eori itu Pak Hai geotour itu sangat penting Hai selain menambah nilai kalian yang masih kurang ini banyak ini yang nilainya rendah-rendah itu juga sangat penting untuk kalian di masa depan Hai supaya kalian tidak tersesat nantinya ya pos eh coba tidur makan dulu Oh eh makan dulu makan dulu eh mau kemana kita ini sebenarnya katanya rekreasi ya bagus karena hari ini kita akan ikut kegiatan geopur untuk menambah ilmu supaya kita semua siaga bencana supaya apa? siaga bencana nah hari ini kakak tidak sendiri kakak ditemani pemacaranya kita namanya kakak meni mujahidin jadi adek-adek geopur hari ini kita mau jalan-jalan ke jalurnya atau sesar pelukoro kita mulai dari jalan cemara habis itu ke prumat banarela terakhir di pantai palise adek-adek sudah siap? siap! paksa, paksa paksa, 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 paksa iya 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 mama oh barang ini dia iya tantein saya sudah dulu mai ada dalam angkot ini nanti lagi baterkone kalau ada gempa lindungi kepala kalau ada gempa jauhilah kaca kalau ada gempa bersiaplah lari berbaris keluar kumpul di lapangan iya betulah gue ini orang ngakas soalnya gempa di betopo lalu itu saya coba lari karena itu tanah atau bla bla daerah di indonesia ini berbeda-beda kondisinya begitu juga dengan resiko gempanya contohnya disini di palu ini berpotensi likuifaksi jadi dan kalau gempa dan likuifaksi kita mau lari kemana adek-adek ingat kejadian kemarin toh yang di prunas balaroa di betopo sebagian orang selamat karena lari ke tanah yang keras ada juga yang naik ke atas atap tapi yang paling betul itu harusnya kita tidak membangun rumah di tanah yang beresiko likuifaksi jadi adek-adek ini adalah jalur patahan yang dilewati oleh sesar palukoro semuanya sudah tahu sesar itu apa? belum sesar adalah patahan atau keretakan di permukaan bumi sesar palukoro adalah bagian retakan yang memanjang dari utara ke selatan dari selat makasar sampai ke teluk palu kota palu yang kita tinggali sekarang ini tepat tempat kita berdiri ini menerus sampai ke kabupaten sigi masih jadi adek-adek gempa bumi di Sulawesi Tengah juga pernah terjadi pada tahun 1927 1938 1928 1996 dan 2012 yang diakibatkan oleh sesar palukoro dan September 2018 onkoro bangun lagi mengakibatkan gempa yang sangat kuat sekali selamat menikmati selamat menikmati timpung bangunan yang mandan rumahnya om sana ya itu di sana itu yang sudah tumbuh rumpu-rumpu itu baru berapa langkah saya keluar dari rumah itu sudah gempa pokoknya tak bela-bela itu tanah pokoknya bagarai tidak tahu saya kayak sudah rasa kiamat itu cuma kamu sendiri waktu itu iya cuma tidak ada pokoknya saya sudah pikir lagi mau selamatkan saya punya anak istri itu tak bela-bela tanah pokoknya 4 hari itu baru saya dapat saya punya keluarga itu iya saya sudah pernah layar yang Oh, ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Oh, 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 ya, ya, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya, ya.